Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kabar gembira bagi peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebanyak 54 peserta passing grade atau memenuhi ambang batas kelulusan pada tes P3K tahun 2021 lalu, bakal diprioritaskan langsung diangkat pada penerimaan P3K tahun ini. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bengkulu Tengah, Mas Huri menyampaikan, sebanyak 54 peserta passing grade atau yang memenuhi ambang batas nilai kelulusan pada penerimaan P3K di Bengkulu Tengah tahun 2021 lalu, diprioritaskan bakal diangkat langsung sebagai P3K di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah tahun ini. Hal tersebut mengacu pada aturan yang ditetapkan Kemenpan RB, mereka yang lulus nilai batas bisa langsung diangkat tanpa kewajiban mengikuti tes untuk tahun berikutnya. Di tahun 2021 lalu, P3K formasi yang dibuka ialah hanya formasi guru sebanyak 77 kuota. 53 orang diantaranya ditetapkan sebagai P3K, sedangkan 54 peserta lainnya dibatasi jumlah kuota. Untuk guru yang lulus passing grade, yang berjumlah 54 orang itu, ini nanti akan menjadi prioritas akan diangkat untuk P3K untuk tahun 2023. Nah, tanpa, artinya tanpa mengecualikan kemungkinan formasi di luar itu, seperti itu. Tentang metodenya tesnya bagaimana, kita masih menunggu cuklak dari BKN, apakah lewat tes, apakah langsung diangkat, seperti itu. Mas Huri menambahkan mengenai teknis pengangkatan, BKPSDM masih menunggu petunjuk Kemenpan RB. Sedangkan di tahun 2022 lalu, PMK Bengkulu Tengah tidak mendapat kuota P3K. Di tahun 2021, kuota P3K hanya untuk kuota guru. Sementara di tahun 2023, akan dibuka untuk guru dan tenaga kesehatan. Saat ini, BKPSDM Bengkulu Tengah masih akan melakukan rapat dengan OPD terkait, menyangkut pembayaran gaji, kondisi keuangan, dan kebutuhan prioritas. Untuk kepastian kuota formasi Kemenpan RB dirilis bulan Juni serta Juli, sedangkan pelaksanaan tes teragenda tiap akhir tahun. Dari Kebupatnya Bengkulu Tengah, Tim Liputan TV R. Bengkulu melaporkan.